Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Dorka Vlog Apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga Hari ini kita akan mereview kembali sebuah double cabin Yaitu Mitsubishi Triton tahun 2019 Ya Mitsubishi Triton yang tahun 2019 Ini adalah generasi terakhir Dimana faceliftnya itu mulai muncul di tahun 2019 Udah semakin banyak Triton yang generasi terakhir ini di Indonesia Tapi menurut gue yang dimodifikasi menjadi cukup niat Dan konsepnya matang menurut gue itu masih ya hitungan jari ya Salah hati yang gue suka adalah Mitsubishi Triton ini Ini Mitsubishi Triton ya Seperti teman-teman lihat konsepnya sangat kental dengan yang namanya Overland atau Camper Style Ini referensi seperti ini emang banyak di Australia Dan sekarang ini di Indonesia itu memang semakin ramai yang namanya Offroad Overland Jadi kita menggunakan mobil 4x4 Mengelilingi daerah Indonesia ke setiap daerah-daerah Untuk mencari spot yang bisa dinikmati sambil barbecue Atau juga camping bersama keluarga Salah satu karakter dari mobil Overland Atau Australian Style bisa dilihat dari bempernya Bempernya itu kita bilangnya istilahnya bulbar Bemper yang modelnya seperti ini teman-teman Kalau untuk ngomongin bulbar Emang yang terkenal adalah merek ARB dari Australia Tapi ini juga adalah merek dari Australia yaitu Piat Piat mungkin sebagian orang masih belum tahu Wah ini merek apa ya Karena dia emang belum selama ARB Tapi walaupun demikian Gue suka secara pengerjaannya Mau ngomongin lasannya, tekukannya, overall desainnya Menurut gue cukup menarik Nah, kalau ngomongin desain di mobil-mobil modern Karena mobil modern sekarang bentuknya udah semakin kompleks Semakin bulat Jadi ngebikin bulbarnya ini juga semakin tricky Gimana caranya? Supaya dia benar-benar bisa Lekukannya itu nyesuaiin sama lekukan mobil sekarang Kalau mobil zaman dulu yang bentuknya kotak lebih simple Ya bulbarnya kurang lebih simple Lurus-lurus aja Tapi kalau sekarang tekukannya emang lebih kompleks Itu dia untuk ngejar Supaya secara overallnya Begitu si bulbar ini dipasang Dia nggak kelihatan kayak maksa Itu dia kenapa menurut gue milih bulbar Di mobil modern itu harus lebih jelik Jangan sampai mobil kita malah kelihatan kayak odong-odong Berikutnya, selain bulbar Ini udah dipasangin untuk winds Untuk winds ini sebenarnya Untuk di overland memang bukan hal yang wajib Tapi kalau kita bisa pasang winds di mobil ini Akan lebih baik lagi Karena kita mungkin nggak tahu Walaupun jalur yang dilalui di overland itu ringan Tapi ya namanya apes kan terkadang ada aja Kalau kita punya winds begini kan Kita bisa lebih tenang Karena kita bisa melakukan self recovery ya Atau recovery mandiri Untuk windsnya ini pakai Warren M8000 Udah lebih dari cukup Karena kalau yang 8000 LBS ini Dia tuh berarti udah tonasenya itu Di atas 3,5 ya Sementara untuk di mobil Triton ini Walaupun dengan segala macam aksesoris ini Kayak misalnya bagian depan Ini bisa nambahnya mungkin Totalnya ya hampir 100 kg bisa Tapi udah lebih dari cukup Untuk daya tarik windsnya Nah tapi kalau teman-teman penasaran Ini roller windsnya dimana ya Jadi ini sebenarnya diumpetin Di balik plat nomor Kalau kita angkat plat nomornya Ini dia roller windsnya Ada di bagian sini Nah teman-teman Selain itu yang ada di bagian depan bumper Adanya tambahan 2 lampu LED Ini mereknya Casey Highlight Dan walaupun ukurannya kecil Ini udah lebih cukup buat nerangin Ngomong-ngomong untuk lampu-lampu tambahan Baik untuk yang di bumper Ataupun yang di atas Itu juga ada pakai light force Saran dari gue adalah Kita pemakaiannya itu saat off-road Kalau kita pakai on-road Apalagi di dalam kota Atau di luar kota tapi rame Itu bisa membahayakan pengendara yang Datang dari seberang Jadi sebaiknya emang Kita pakainya hanya saat Untuk off-road aja Nah selain itu teman-teman Bumper pihak ini juga Ada skid plate-nya Ini dia yang warna orange Jadi skid plate-nya itu Dia ngelindungin Bagian bawah Dari Mobil Triton ini Ini juga jadi satu hal yang wajib Walaupun Biasanya kalau misalnya Trek-trek Atau jalur yang kita lalui di overland Itu gak terlalu sampai Kita yang ketemu Misalnya ada Batu gede atau apa Tapi kayak gue bilang tadi Emang kalau misalnya bisa ada Alangkah lebih baik lagi Kembali lagi Nyetirnya lebih tenang Walaupun jalur yang kita lalui Hanya jalur off-road yang tergolong ringan Bergeser ke samping Triton ini semakin terlihat Camper style-nya ya Australian style-nya begitu kental Ya karena salah satunya Ada camper box ini Atau utility box Tapi sebelum bahas ini Gue akan membahas beberapa bagian dulu Yang ada di bagian sini Pertama adalah sidebar Sidebar ini juga menjadi Item yang sekarang ini wajib Mau kita overland Atau off-road jenis lainnya Dia itu terintegrasi Dengan bulbar Dia ngikat disini Dan ini knockdown Jadi kalau sewaktu-waktu Bagian sidebarnya pengen dilepas Yaudah Kita bisa tinggal Ngelepas bautan disini Habis gitu Yang disini juga dilepas Udah deh Bisa copot Terus berikutnya Ini ada footstep Yang sekaligus juga Sebagai rock slider Jadi kalau gue sebenarnya Melihat seperti ini Yang gue cari Fungsinya itu adalah Untuk pelindung Dari misalnya ada Tunggul kayu Atau ada batu Tapi kalau untuk kita Bisa naik ke dalam mobil Lebih gampang Yang menurut gue Itu adalah sebuah bonus Ya karena Kembali lagi Yang namanya mobil off-road Tinggi gitu Jadi terkadang Kalau naiknya agak Susah Ya nikmatin aja Ini semuanya Buatan dari Om Wayan Webar Custom Di daerah Ciputat Termaksud juga Untuk roof racknya Ini roof racknya juga sama Buatan dari Om Wayan juga Nah berikutnya Baru kita ngebahas Untuk Bagian Camper boxnya Kalau teman-teman ingat Sebenarnya ada beberapa Camper box yang dibikin Sama Om Wayan Di bengkel Webar Custom Dan ini adalah Salah satu Hasil terbarunya Dan gue ngeliatnya Semakin rapi juga Teman-teman Tapi sebelum kita buka Gue pengen kasih liat ini Teman-teman Jadi kalau buat gue pribadi Salah satu hal yang Terkadang kurang srek Kalau misalnya kita Bag belakangnya itu Dicopotin Terus kita Ngeganti sama Flat deck misalnya Karena ini juga Sebenarnya diganti Flat deck dulu Terus ditambahin Boxnya Bagian sini itu Jadi kosong banget Teman-teman Tapi yang gue suka Ini udah di Custom Dia dikasih Semacam ada Cover lagi Sehingga Si bagian yang Ompongnya ini Dia jadi tertutup Nah sekarang Kita akan ngebahas Untuk camper boxnya Jadi camper box Atau utility box ini Untuk di Australia itu Banyak juga yang Mencoba untuk Meng-upgrade seperti ini Baik di double cabin Maupun juga untuk Beberapa kendaraan Lain yang Sebenarnya basicnya Bukan double cabin Tapi memang kebanyakan Di double cabin Alternatifnya Kalau kita gak bikin Camper box Di bagian Bag kendaraan Bisa juga yang model Camper trailer Jadi ya itu Sebenarnya Variasinya bisa beragam Teman-teman Tapi pada intinya Untuk camper box ini Kalau kita gunakan Untuk overland Untuk kita Road trip Camping Dan lain-lain Ini untuk menyimpan Segala macam Yang urusannya Untuk masak Untuk juga Perlengkapan campingnya Dan barang-barang Bawaan lainnya Ini dibikin oleh Om Wayan juga Di Webar Custom Bahannya ini Kombinasi Dari besi Almonium Sementara untuk covernya Jadi cover lagi Sama bahan yang Sifatnya Ini kayaknya bukan Besi Bordes ya Tapi cuma emang Bentukannya Stylen seperti Bordes Nah sebelum kita Buka ke dalam Coba kita geser dulu Ke belakang Bagian belakangnya Ini untuk tempat Ban serep Jadi ini Bumper Custom Untuk Tire Hanger Dan sebelahnya Untuk Jerigen Ini jerigennya Bisa bawa 2 Dan masing-masing Jerigen ini 5 galon Kapasitasnya Atau 20 liter Jadi lumayan teman-teman Bisa bawa 40 liter Solar cadangan Saat kita lagi Trip atau lagi Overland Kalau gue ngeliat Secara overall Desainnya emang Australia banget ya Di luar dari Di atasnya ada Ruf 10 Yang akan kita bahas nanti Nah kalau di Australia Untuk ban serepnya Ada yang bawa Satu buah Ada juga yang Bawanya dua buah Kenapa kalau di sana Bawanya dua buah Salah satu alesannya Karena kalau di sana Overland atau trip Luar kotanya itu Bisa jauh sekali Ke daerah yang Bener-bener Antah berantah Sementara mungkin Kalau di Indonesia Kita masih Bisa untuk Nyari tempat Untuk nambel ban Sementara kalau di Australia Begitu kita udah Ke gurun-gurunnya Ya mau gak mau Kita bener-bener Full mandiri Jadi ada yang Bawa ban serepnya dua Nah teman-teman Sekarang kita akan Coba lihat ke dalam Kira-kira dalamnya Seperti gimana ya Nah sekarang kita akan Ngelihat bagian dalamnya Teman-teman Dia itu untuk Camper boxnya Bisa dibuka dari Sebelah kiri Dari sebelah kanan Dan juga bagian belakang Kita lihat dari Sebelah kiri ya Wah Bukanya Alus banget Dan Gak bikin kita kaget ya Gak ngejedak gitu Karena dia menggunakan Dua buah Teleskopik disini Ada shock hidroliknya Dan Kalau gue tutup Dia masih gak terlalu Keras Jadi menurut gue Pas lah Gak terlalu keras Tapi juga gak terlalu lembek Wah Bagian dalamnya Ternyata udah dibungkus Sama karpet Keseluruhannya Bagian bawahnya Bagian dindingnya Sampai ke bagian atapnya Nah Ngomongin untuk bikin Camper box seperti ini Salah satu hal yang Sebenernya tricky juga Adalah gimana Cara bikinnya Supaya gak bocor Teman-teman Waktu ini sempat ngobrol Sama Omoyan langsung Jadi emang Salah satu hal yang Mesti diperhatiin Justru bukan masalah Desainnya aja Atau konstruksinya ya Pengelasannya Itu udah pasti Tapi Yang mesti dipikirin Adalah Kita harus Nganalisa Jalur airnya kemana Jadi kita bisa dengan tepat Ngasih gotnya Ngasih si karetnya Supaya gak bocor ke dalam Itu dia Itu satu hal yang Mungkin jadi hal yang Mesti diperhatiin juga ya Selain masalah Konstruksinya Ini sekarang Dalemnya gak ada Penyekat apa-apa Gak ada untuk Bracket Atau untuk Komparmen khusus Jadi emang Masih full plong Mau kita di dalam Langsung taruh Objek yang besar Itu langsung bisa Karena emang gak ada Sekatannya ya Kalau untuk sekarang ini Ini menarik banget Teman-teman Kayaknya Kalau gue bisa ada Camper box gini Kayaknya langsung Berandai-andai Wah Overline bawa apa ya Bisa segala macam Dibawa disini Kita coba buka Dari yang bagian belakang Teman-teman Sambil nyoba Kemudahan untuk Membuka tire hangernya Oh Enteng Dia juga ada stoppernya Supaya gak Sampai Malah gak jeblak Ke samping sana ya Menarik Sekarang untuk yang Jerigennya Hangernya Enak sih Enteng banget Ini juga jadi Salah satu hal Yang mesti diperhatiin Teman-teman Kalau kita bikin hanger Mau itu untuk ban Atau untuk jerigen Tapi utama untuk ban ya Soalnya biasanya ban yang lebih berat Ini yang harus diperhatiin Teman-teman Bagian sininya Karena kalau misalnya Dia untuk di bagian Sendinya sini Dia itu Kurang kuat Akhirnya suka Pada patah pinggang Dan satu hal lagi Kalau emang konstruksi yang gak bagus Pembelian bahan yang gak Pas Dia pasti buka seret Kalau ini sih enak sih Dia cespleng Lancar Oke kita buka dari yang belakang Oke Nah ini dia Jadi Aksesnya Tiga bagian ya Kalau kita ketemu Barang-barangnya Mungkin Agak lebih repot Untuk Masukin ke dalamnya Kita bisa dibantu Dari sisi belakang Atau dari sisi sampingnya Jadi bisa Ngeakses bareng-bareng Oke Kita coba sekarang Ngelihat untuk Suspensinya ya Kita mulai dari yang bagian depan Oke sebelum kita Ngelihat untuk suspensinya Kita akan bahas dulu Untuk ban dan velgnya Kayak gue bilang tadi Kalau overland itu Kita tidak membutuhkan Untuk sampai Menggunakan ban yang Jenisnya ekstrim Jadi yang AT Atau yang MT Itu jauh lebih cocok Untuk overland Sementara yang di Triton ini Ini menggunakan Toyota Tires Open Country MT Ukurannya 295-70 Dengan velg ring 17 295-70 Ini kurang lebih Di sekitaran 33 inch Dan itu adalah Salah satu ukuran Yang gue sendiri juga Menyarankan Maksimalnya di segitu Kenapa? Karena kalau kita pakai Ukuran ban yang lebih besar Dari ini Si rasio final gear Itu udah mulai Nggak ketemu Alias udah terlalu Alus jatohnya Jadi itu dia Kenapa Dari ukuran standar Double cabin Yang sekitaran 30-31 inch Itu emang Gue rekomennya Maksimal di 33 inch Seperti ini Tapi Walaupun dia pakai 33 inch Dia untuk suspensinya itu Tetap Baiknya Di lift up lagi Atau dinaikin Tapi sebelum kita Lihat suspensi Kita bahas dulu Untuk velgnya Ini adalah salah satu Velg yang Menurut gue juga Sekarang nih Makin banyak juga Yang suka dan pakai Yaitu Method Race Wheels Kalau teman-teman udah Sempat lihat video gue Sebelumnya untuk Unboxing Method Race Wheels Ini Method Race Wheels Emang sebenarnya Lebih rame nya itu Dipakai untuk Kompetisi Offroad di Amerika Tapi karena sekarang Udah jamannya Overland Jadi di Amerika pun Sekarang untuk Method Race Wheels Dia mengeluarkan Seri yang emang Lebih untuk Overland Jadi emang Enggak se Overspec Yang untuk balapnya Nah buat suspensinya Ini udah di lift up Pakai suspension kit Dari RAW 4x4 Produk Australia juga Dan sekarang di Indonesia Juga cukup banyak Produk RAW 4x4 Yang menempel ini Jadi pilihannya Selain mungkin yang Udah lebih dulu ada Kayak misalnya Old Man Emu Sekarang Kompetitornya semakin rame ya Produk-produk Australia Apa Thailand Yaitu dia Salah satu ya RAW 4x4 Ini dengan kit Dari RAW 4x4 Ini naiknya itu 40 mili Atau 4 cm Dan itu adalah Tinggi yang Boleh dibilang Masih dalam batas aman Karena kalau kita Udah ninggiin suspensi Lebih dari 5 cm Itu Runtutan yang harus Di upgrade-nya itu Semakin banyak Dan konsekuensi Kenyamanan berkurang Safety-nya juga bisa Terpengaruh Itu udah semakin banyak Jadi kenapa Lift kit Untuk mobil-mobil Yang pake Garden independen Seperti misalnya Double cabin Kebanyakan Maksimalnya di 4 atau 5 cm Kalau lebih dari itu Udah mesti banyak Yang dirubah Akhirnya jadi ekstrim Dan udah gak sesuai Sama konsep Overland Itu dia kenapa Untuk di mobil ini Ini pake RAW 4x4 Naik 4 cm Dan karena Mobil ini udah Ditambah Bulbar Queens Si spring rate Atau Tipe Untuk Coil spring-nya ini Dia itu Tipenya yang Lebih keras Itu yang temen-temen Juga jangan lupa Kalau temen-temen Ada yang punya Double cabin Untuk contohnya Kalian pengen Ninggiin Suspensinya ini Kalian mesti inget Bahwa Ini ada aksesoris Yang ditambah gak Karena kebutuhan Pairnya akan beda Kalau mobil kita Masih standar Sama udah ada Tambahan Bulbar Winds Dan lain-lain Kayak winds aja Kalau yang seling baja Dia bisa 40 kg Nambahnya Untuk bulbar Nambahnya bisa 50-60 kg Jadi pastikan Mobil yang kalian pake Kalian udah tau Aksesorisnya Nampel Nanti pas order Si lift kitnya ini Kalian bisa milih Lift kit yang tepat Supaya gak Kekerasan Atau keempukan Nah Tapi satu hal yang Mungkin ini malah justru Lebih gue suka Atau gue Apresiasi Adanya Upgrade pada Sektor Stabilizer Banyak temen-temen Jadi yang udah Ninggiin Suspensi di mobilnya Aksesorisnya Yang juga udah nambah Udah lebih berat Tapi banyak yang Stabilizernya ini Ketinggalan Untuk di Upgrade juga Ini jadi satu hal Yang menurut gue Sebenernya Enaknya emang Di upgrade juga Yaitu untuk Stabilizer Jadi mobil ini Stabilizernya Pake Super Pro Ini keluaran dari Australia Yang warna biru ini Dan gue emang Sebelumnya udah nyoba Untuk Super Pro ini Baik stabilizer Atau untuk Busing-busingnya Arem segala macem Dan cara performanya Emang oke sih Jadi walaupun mobil kita Tambah tinggi Tambah berat Tapi feel Atau handlingnya Pas nyetir Masih kayak Mobil waktu Masih full stock Atau standar semuanya Jadi itu dia Bukan lift kitnya Justru yang Yang gue melihatnya Wah tapi Untuk sektor stabilizernya Juga ikut Di upgrade Nah Untuk suspensi bagian belakang Ini sama kayak bagian depan Teman-teman Jadi untuk shock breaker Dan juga untuk Pair downnya Itu keluaran Dari Rho 4x4 Shock breakernya sama Kayak depan Dia modelnya yang nitro Sementara untuk lift spring Atau pair downnya Itu juga Satu gelondong Bawaan dari Rho 4x4 Dia udah Ngebikin si mobilnya Itu naik 4 cm Dan secara Spring rate Atau tingkat kekerasan Dari pair downnya Itu juga Lebih stiff Atau lebih keras Tapi ada satu hal Yang menjadi concern gue Karena di mobil ini Kan Dia udah pake Camper box Ditambah ada Roof 10 lagi Di atasnya Itu ngebuat Untuk mobil ini Kalau gak di upgrade Untuk stabilizernya Dia bagian belakangnya Akan limbung Teman-teman Jadi di mobil ini Ini udah ditambahin Balance arm Keluaran dari JS1 Ini adalah produk Thailand Yang orang-orang Juga sekarang Banyak pake Untuk di mobil hariannya Terutama yang untuk Pemakai SUV Nah Kalau di mobil ini Ini baru bener-bener Kerasa menurut gue Manfaatnya Karena ada Perbedaan bobot Yang signifikan Di bagian belakangnya Emang kekurangannya Kalau kita ngomongin Travel suspensinya Di bagian belakang Itu emang Sedikit lebih ketahan Itu dia Karena emang Ada si balance arm ini Tapi walaupun begitu Untuk stabilitasnya Itu bisa Terasa signifikan Jadi emang Menurut gue tetap Nomor satu adalah Safety dulu Dan Kita akan coba Nanti pas pengetesan Kira-kira gimana nih Artikulasi dan Body roll Cara keseluruhan Di mobil Triton ini Nah Sekarang kita akan Ngebahas Untuk mesinnya Mungkin buat teman-teman Yang udah nonton Video komparasi gue Antara Triton 2020 Dengan Halux 2020 Kalian udah tau Kalau disitu Gue bilang Kendaraan double cabin Di Indonesia Yang sangat cocok Untuk overland Adalah Mitsubishi Triton Salah satu alasannya Karena Karakter mesinnya Jadi karakter mesin Dari 4N15 ini Emang menurut gue Lebih cocok Untuk perjalanan jauh Luar kota Overland Dan sejenisnya Dia dengan tenaga 179 HP Dan torsi 430 Nm Dia itu karakternya Didapet di RPM Atas Jadi kalau kita Keluar kota Dengan jarak-jarak Yang panjang Kita bisa Ngembangin kecepatan Karakter mesin 4N15 Menurut gue Itu lebih cocok Nah Untuk di mobil ini Secara keseluruhannya Ini masih Standar semuanya Dan itu sebenernya Udah lebih dari cukup Karena dengan tenaga Mesin segitu Dan kondisi semuanya Yang fresh Atau sehat Untuk dipakai Overland Kita insya Allah Nggak usah pusing Akan ada satu hal Yang mungkin Bisa ngebuat kita Ngebengkel Kayak misalnya Overheat Atau Adanya kerusakan-kerusakan Lain Karena itu dia Mesin baru Insya Allah Jauh lebih aman Nah Teman-teman juga Sebenernya banyak yang Nanya juga Kalau misalnya kita Pakai Mobil buat Overland Kira-kira mesinnya Harus diapain Sebenernya Kalau mesinnya sehat Itu nggak perlu Ada yang kita Modif lagi Teman-teman Yang penting adalah Untuk bagian Kelistrikannya Itu yang harus Kita pikirin Karena kalau Mobil kita Udah ada tambahan Aksesoris yang Elektrik Misalnya Wins Lampu sorot Dan juga Beberapa bagian Lainnya Itu kita harus Merhatiin untuk Akinya gimana nih Kira-kira cukup Nggak Untuk kapasitasnya Tapi kalau Di mobil diesel Itu dia Biasanya kapasitas Aki Lebih besar Jadi Untuk sebagian Aksesoris Yang nggak terlalu banyak Kita masih bisa Ngandelin Aki standarnya Tapi untuk Di mobil lain Yang mungkin Emang Ukuran aki Pas-pasan Sebaiknya Emang di upgrade Tapi jangan lupa Selain aki Kita harus mikirin Juga untuk Alternatornya Jangan hape Akinya udah diganti Besar Tapi alternatornya Ngisinya kurang Pada akhirnya Juga nggak jadi optimal Itu satu hal Mesti diperhatikan Nah jadi secara kesuruhan Teman-teman Kan banyaknya Yang nanya nih Kalau saya mau bangun Mobil overland Kira-kira Yaudah Apa aja nih Yang mesti dimodif Kalau menurut gue Overland itu Kita nggak harus Ngemodif mesin Supaya kenceng Yang penting sehat Dan untuk Pasokan listriknya cukup Itu aja Karena Percuma Kita upgrade Bagian mesinnya Ini diganti apa Biar lebih kenceng Atau bagian lain Tapi kalau mesin kita Masih Nggak sehat Suka-suka mogok Pada akhirnya percuma Jadi ya Kurang lebih itu Teman-teman Urutannya Pertama kita harus Nyehatin mesin dulu Atau membuat lebih Fit Kedua Baru langkahnya adalah Modifikasi Kurang lebih begitu Oke Berikutnya kita akan Ngebahas untuk Roof 10-nya Roof 10-nya Semakin banyak juga Orang yang pakai Di mobilnya Supaya menguatkan Style overland-nya Ya Emang si roof 10-nya Bukan hal yang wajib Tapi ya Karena ini jadi Salah satu Hal yang Mungkin bisa Ngebedain ya Mobilnya untuk Overland dengan Yang sekedar Offroad-offroad Tanpa ada Elemen-elemen Campingnya Ya pembedanya Salah satunya Sekarang ini adalah Roof 10 Dan juga bisa juga Seperti misalnya Oning Kalau di Triton ini Roof 10-nya pakai Roof 10-nya dari TJM Buatan Australia Modelnya adalah Ulara Dia roof 10-nya ini Bisa diisi Untuk kurang lebih Empat orang ya Sebenarnya bergantung juga Ukuran orangnya Tapi ukurannya Dia untuk panjangnya Sekitar 3,2 meter Lebarnya 1,4 meter Saat dibuka Seperti ini Bahannya Emang sih Kalau untuk Yang Australia ini Selain dia Waterproof-nya Emang Lebih terjamin Sama satu lagi Kalau untuk Ngomongin kerangkanya Dia Secara overall Yang gue rasain Emang kalau produk Australia ini Dia lebih enteng Jadi saat si Roof 10-nya ini Dibuka Atau ditutup Itu lebih Gak terlalu Kerasa effort-nya Emang sih Kalau yang lokal Sekarang juga banyak Yang bagus-bagus Dan ya Itu dia Menurut gue Jadi satu hal yang menarik Karena Produk-produk lokal Juga sekarang Banyak yang Bersaing dengan Produk luar Seperti bersaing dengan TJM ini Yang asal Australia Oke teman-teman Saatnya kita untuk Ngetes Triton ini Dan sekarang Gue udah nge-set Pake 4L ya Kalau di Triton Namaikan 4L LC Sama seperti 4L di mobil lain Nah Ada beberapa hal Yang sebenernya Pengen Gue tes disini Pertama adalah Untuk kemampuan Anjaknya Dengan Segala macam Modifikasinya Aksesorisnya Udah menempel Bobotnya kan Menambahnya Cukup signifikan Nah gue akan Cobain ke Tanjakan terjal Yang ada di depan sana Oke Kita cobain ya Sebelumnya kita Nginjek lumpur tipis dulu Disini Persis di pinggir danau Oke Ini bantingan pertama Yang gue rasain Itu salah satu hal Yang gue juga akan tes Teman-teman Yaitu untuk suspensinya Kembali lagi Dengan bobot Yang udah menambah ini Suspensi jadi satu hal Yang bener-bener Gak bisa sembarangan Untuk Pemilihan Spring rate-nya Terutama atau tingkat Kekerasan Si coil spring-nya Tapi itu dia Gue akan nyobain dulu Untuk Ngelewatin Tanjakan ini Ini menarik Oke Bismillah Kita coba Oh Oh di atasnya Sedikit kehilangan traksi Teman-teman Bagian atasnya Sedikit kehilangan traksi Kita coba mundur dulu Coba mundur dulu Oke Wah Oke teman-teman Itu pengetesan pertama tadi Untuk nanjak ke atas sana Emang untuk ukuran Overland Itu emang tergolong ekstrim Tanjakan ini Dan emang Mestinya kalau kita lagi Overland Jalurnya gak sampai yang Seperti tanjakan ini ya Sebenarnya tadi itu Kekurangannya itu Bukan di untuk torsinya Tapi di traksi ban Kalau gue kempesin Sebenarnya bisa sih Dan Kalau misalnya ukuran Kayak tadi Tekanan anginnya ini Sekarang di 32 Dan 35 Emang terlalu keras banget Jadi Untuk di traksinya aja Tapi kalau rasio gearnya Yang gue rasain cukup Soalnya RPM-nya gak ngedrop Teman-teman Dan di Triton ini Emang Rasio gearnya Termasuk low Dibandingkan Beberapa kompetitornya Kayak untuk Final gear ya Dia itu 4,2 Sementara kebanyakan Yang lain itu Di sekitar 4,1 Atau di bawahnya Rasio giginya Juga gigi satunya Lebih kasar Atau lebih low Di 3,9 Jadi untuk torsi Atau giringnya Gak ada masalah Tapi Itu dia Tekanan anginnya Harus dikurangin Dan Gue gak akan coba Untuk ngurangin Untuk Maksain bisa lewat Ke atas sana Jadi gue cuma ngeliat Seberapa jauh Rasio gearnya Bisa gak bawa Triton ini Sampai ke bagian atas tadi Kita lanjutin ya Buat yang pengetesan berikutnya Oke Kita lanjutin lagi Tadi emang bukan Jalur yang overland banget ya Gue cuma pengen liat Maksimalnya di segimana Dan sekarang nih Tanjakannya emang Lebih Pelanda ya Dibandingkan yang tadi Tapi kalau overland Overland gitu Jalurnya segini Masih bisa ketemu nih Teman-teman Ban kirinya Posisinya gue masukin Kedalam got Oke Sensornya gue matiin dulu Oke Kita basahin dulu Kayak kakinya lagi Wah ini Berasa kayak lagi river crossing Di Australia Dan enaknya Kalau pakai diesel Lebih tenang Buat nyebrang-nyebrang Kubangan air pelumpur Gitu ya Oke Kalau sekarang Di depan gue ini Ada kubangan Tapi kubangannya Miring sebelah ya Jadi mesti travel Teman-teman Dan karena ini Udah dipakain Stabilizer yang Aftermarket Dia itu lebih stiff lagi Dan Untuk travelnya sedikit Emang tertahan ya Demi body rollnya itu Bisa lebih minim Bentar Kalau yang ini Masih belum terlalu Travel banget Tapi yang depan sini nih Yang akan kita Coba Lumayan dalam Di sebelah kirinya Hahaha Kita akan coba sekali lagi Tapi arah sebaliknya Teman-teman Menurut gue Tadi artikulasinya Masih aman banget Maksudnya masih aman Si suspensinya itu Travel ke bawahnya Masih banyak Jadi gue bisa ngerasain banget Keempat banet tadi Gak ada yang Sampai ngegantung Jadi tetap Masih nyengkrem Ke dasar dari permukaan Si kubangannya itu Oke Sekarang arah sebaliknya Enak sih Bantingannya Bukan cuma karena lagi Dilumpur ya Kalau dilumpur kan Emang lebih empuk Oke Artikulasi Artikulasi Kakinya lagi Nari-nari Kanan-kiri Oke Oh traction control Lagi bekerja Ini traction control Dari si Mode berkendaranya Triton ya Kalau yang ultimate ini kan Bisa kita setel Ada rock Buat di batu Ada mud Buat di lumpur Ada gravel Buat di tanah kering Dan juga di sand Untuk di pasir Itu yang enaknya dari Triton Makanya Buat offroader yang Emang baru Mulai offroad pun Bisa terbantu Dengan itu teman-teman Karena kalau di double cabin lain Itu gak ada mode berkendaranya ini ya Jadi Mereka gak perlu bingung nih Wah kalau lewat batu nih Caranya gimana gas-gasannya Nah buat informasi tambahan Jadi mode berkendaranya itu Antara mud Rock Sand dan lain-lain Dia perbedaannya Karakternya di Si Ngegasnya ini Termasuk juga untuk Si karakter Dia pembagian Tenaga ke tiap rodanya Itu yang canggih yang Adanya di Triton ya sekarang ya Namanya Super Select 4WD 2 Itu menarik banget Berikutnya kita akan tes Untuk artikulasinya Di tempat yang kering ya Tanahnya ya Kita akan kembali lagi Tapi kita Nyebrangin dulu nih Bagian kubangan airnya lagi Uh, nikmat Seneng banget sama yang lumpur Gak tau kenapa gue sama lumpur Kayaknya kayak Ada ikatan batin Oke teman-teman Kita akan tes artikulasinya sekarang Dan sejauh ini Yang gue rasain itu Untuk travel suspensinya Emang cukup terbatas Terhitung cukup terbatas Untuk kalau kita main Offroad yang berat Tapi gak apa-apa Karena itu dia Stabilizernya emang Sangat diutamakan disini Untuk menghindarin Yang namanya Body roll tinggi Akibat bobotnya Yang udah bertambah Jadi kalau misalnya Sekarang ini gue lewatin Artikulasi kayak gini Oke Sekarang masih Aman Masih nempel semua Masih belum terlalu yang Dalem banget Lobangnya Nah pada bagian ini Kanan belakangnya Dia udah Full travel ke dalam Ban kiri belakangnya Ini udah Terangkat teman-teman Ini dia Ini ketemu titik maksimal Dari travel suspensinya Dan begitu udah ngangkat Gini Dia yang harus bekerja Adalah LSD nya Tapi LSD Di Triton ini Emang Dia sayangnya itu Agak sedikit Telat Untuk responnya Jadi kita harus bisa Ngakalinnya itu Dengan pemilihan Jalurnya yang Lebih tepat Jadi gue akan mundur lagi Gue coba untuk Nyesuai jalurnya lagi Oke Gue sedikit ke kanan Di sini Baru gue Belokin ke kiri Iya Kalau misalnya kayak barusan Bannya gak ngangkat Tapi ya Kurang lebih itu dia sih Teman-teman Emang Untuk ukuran overland Udah jauh lebih cukup Travel suspensi Yang dimiliki Triton ini Tapi kalau kita Emang mau main Offroad berat Mau gak mau Emang Mungkin salah satu caranya Adalah Stabilizer nya dicopot Tapi dengan stabilizer Dicopot Kalau kita melakukan Perjalanan Di on road Luar kota Body roll nya Akan terasa banget Lebih terasa limbung Jadi itu dia Bahkan emang Semobil seperti Jeep sekarang aja Kalau kita mau Offroad Si stabilizer nya Emang harus dicopot dulu Supaya Travel suspensi nya Jadi Molor nya banyak ya Atau jadi panjang Itu aja sih Jadi ini masalah pilihan aja Mau body roll lebih baik Supaya gak terlalu limbung Atau travel suspensi nya Lebih panjang Dan menurut gue Di mobil ini Pilihan tepat Adalah mengutamain untuk Si body roll yang minim dulu ya Itu dia Seperti yang gue bilang tadi Karena bobot nya yang emang Udah bertambah Cukup signifikan Baik di depan Maupun yang Di belakang ini Ada camper box Oke alhamdulillah temen-temen Selesai sudah Kita untuk review Dan juga sekaligus test drive Triton 2019 Dengan konsep Camper Atau Australian style Overland Overall emang pengetesan Yang gue lakukan tadi Untuk ukuran mobil Overland Emang Terlalu berat Ya gak terlalu berat banget Tapi sedikit lebih berat Karena jalur Overland Emang biasanya Gak sampai segitunya Terutama untuk kayak Tanjakan awal Yang tadi gue coba Jadi walaupun itu gak naik Menurut gue gak masalah Tadi seperti gue bilang Untuk tekanan bannya Anginnya itu emang Terlalu keras Untuk ukuran kita testing ya Tapi gue gak terlalu Masalah untuk itu Dan sekaligus Satu hal lagi Yang emang bikin susah Buat naiknya Adalah posisinya Pas lagi nanjak di ujung Dia travel Jadi si roda Di bagian yang belakang Dan depan Ada yang sedikit ngegantung Jadi traksinya Gak maksimal Tapi gue sempat nyoba juga Di dua tanjakan Di bagian belakang Yang satu lurus Cukup terjal Dan juga yang satu lagi Dia mesti ngebelok dulu 90 derajat Itu keduanya Bisa dilalui dengan aman Jadi kalau untuk Rasio gearnya Teman-teman Sebenarnya Dengan penambahan Bobot dari aksesorisnya ini Sebenarnya rasio gearnya Masih aman ya Pakai 4,2 Ditambah lagi kan Kalau misalnya Di mesin 4N15 ini Torsinya sampai 430 Nm Jadi Ini semua Masih bisa Di akomodir Sama mesin 4N15 ini Terus abis itu Untuk nyobain Di bagian lumpurnya Mau yang lurus Kubangan Atau yang Travel-travelnya Itu juga masih oke Itu berarti Gue ngetes Sebenarnya Nggak cuma Untuk bannya aja Tapi ngetes Untuk sistem 4WD-nya Jadi LSD-nya Gimana Ngoncinya Dan so far Masih smooth LSD-nya Kalau untuk Kita main Di kubangan Atau di lumpur Terus abis itu Gue ngetes Untuk suspensinya Teman-teman Gue sebenarnya Cukup surprise Karena Dengan bobot Yang penambahannya Cukup signifikan ini Dan ditambah Anginnya Masih 3-5 PSI Ternyata bantingannya Enak ya Bantingannya tuh Sangat bisa diterima Malah menurut gue sih Nyaman banget Terusnya nyaman banget Tapi satu hal Yang mungkin Jadi catatan Bagian depan Dan belakang ini Kan stabilizer-nya Udah di upgrade Jadi lebih stiff Salah satu Dampaknya adalah Si travel Atau artikulasi Rodanya Itu jadi Nggak terlalu Panjang Jadi beberapa bagian Tadi Pas travel Itu masih ada Yang Bannya Terangkat-angkat Jadinya traksinya Nggak maksimal Ya tapi Kayak gue bilang tadi Pilihannya adalah Kalau kita pas lagi Mau main off-road Yang lebih Agak berat ya Bukan yang lagi Overland Si stabilizer ini Bisa dicabut Ya walaupun agak repot Tapi begitu dicabut Dia travel-nya Bisa lebih panjang Tapi kalau misalnya Travel-nya Mau Ditahan lagi Supaya Body roll-nya Nggak terlalu Banyak Nggak terlalu Limbung Ya Seperti sekarang Setup-nya Depan dan belakang Itu dikasih Stabilizer Aftermarket Oke teman-teman Sekian dulu Untuk review kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan gue doain Pastinya sehat-sehat Untuk kalian semua Sekeluarga Oke Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax